Halo teman-teman, selamat datang di tutorial ini. Dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan cara membuat dekal ke rivet. Sekarang, ini buka insert, lagi dari sini dekal, dari sini pertama memilih dekal, itu lagi dari sini membuat baru, kamu bisa namanya mungkin pick 5. Oke, dan dari sini memilih foto gambar 5 ya, mungkin saya mau ini memilih gambar 5. Lihat ini sudah gambar 5, gambar 2, ya. Saya sudah memilih nama dari sini. Oke, mungkin saya mau ini, ya, oke. Sekarang, play sticker. Saya mau insert satu gambar di sini. Ya, ini bagaimana aku insert gambar di dendeng. Sekarang, kamu bisa ini, eh, bawah di, move di bawah, di atas, ya. Saya mau insert lagi yang lain. Lagi saya mau place the kill. Dari sini kamu bisa memilih gambar yang lain. Mungkin, 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 mungkin itu, ya, see, bagaimana aku insert gambar di, oke, repeat. Ya, kamu bisa, eh, move itu, di bawah, di atas, dari ROG. Oke, ini bagaimana kamu bisa insert gambar. Sekarang, saya mau menunjukkan cara, ini, eh, realistik. Insert gambar realistik. Pertama, saya mau membuat frame, dari sini, architecture, model and place, model and place. Dari sini, saya mau memilih, eh, wall. Oke. And, oke. Lagi saya mau membuat extrusion. Set, work plan, pick work plan, oke. Saya mau memilih, ini, memilih, ini, oke. Lagi, continue, view, view all vision. Mungkin, this, view any. Lagi, kamu bisa membuat, ini, frame. Untuk, untuk, the, gambar. Ini, bisa lihat, eh, realistic. Dari sini, kamu bisa, eh, memilih, extrusion end. Mungkin, 20. Kamu bisa, hmm, Ganti, the material, dari sini. Mungkin, mungkin, saya mau, continue, warna, Merah. Oke, oke. Dan, finish model. Sekarang, saya mau, lihat, eh, Di, kamera itu. Ya, lihat, ini, sudah. Kamu buat, ini, Ah, ini, memilih, ini, section box. So, kamu mau, check ini. Ah, lagi. Kamu bisa, Ah, ini, saya mau, insert, ini, gambar. Insert, Dekal, lagi Plastical, lagi memilih disini, lagi memilih gambar, then move, kamu bisa membuatnya yang kecil atau yang besar ini sudah frame untuk gambar, ini bisa lihat realistic, kamu bisa lagi ganti ini, mungkin ya, sekarang saya mau ini, ganti sudut itu, sekarang ini sudah sudut 90, memilih ini frame-nya, sekarang saya mau, rotate sedikit, edit, sort elevation, lagi memilih ini, then rotate, mungkin berapa, ya, empat, ya, lagi 3D, ya, lihat ini sudah, dari sini, kamu bisa move, ya, sekarang ini bisa lihat realistic, ya, untuk frame-nya, gambar, ya, ya, ini bagaimana aku insert ini gambar di revit, sama frame-nya, terima kasih telah menonton, sampai jumpa, tutorial selanjutnya